Intro Malam tanpa bintang Aku termenung dalam sepi Karena bayangmu Anganku merajuk Kisah yang pernah kita punya Setahun yang lalu Air mataku jatuh tak tertahankan Karena luka yang terlajur memegas Aku Merindukan hadirmu di sisiku Cintamu Kini hanya sebuah Cerita yang akan selalu ku kenal Malam tanpa bintang Aku termenung dalam sepi Karena bayangmu Air mataku jatuh tak tertahankan Karena luka yang terlajur memegas Aku Merindukan hadirmu di sisiku Kini hanya sebuah Cerita yang akan selalu ku kenal Ku coba bertahan Akan cinta kita Walaupun kau sakit di hatiku Tak pernah ku duga Cintamu Cinta yang ku jaga Berakhir dengan air mata Kini hanya sebuah Cerita yang akan selalu ku kenal Cerita yang akan selalu ku kenal Terima kasih Oke bertemu bersama kami lagi Ames Tema kita hari ini adalah Backyard James Dan saya sendiri Justin Saya Dila dari Ames Dan kenapa hari ini kita punya tema Backyard James Karena kita buatnya di halaman belakang Jadi kayak gini ya Jadi kayak gini Oke Kita buatnya di belakang rumah kita sendiri Dan tidak hanya kita aja ya Tadi kita sudah melihat Penampilan dari Melihat dan mendengarkan mungkin Betul sekali Gastar kita hari ini ada SOMAT Hari ini SOMAT keliatan keren banget ya Cerah Cerah banget Terang mungkin lebih tepatnya Terang Mata hari Ini bukan jampunya saya kan Karena warnanya Oke kayaknya Sepertinya tidak lengkap Kalau kita hanya mendengarkan tadi suara dari Suara merdu dari SOMAT Ya Kayaknya kita lebih asik Kalau misalnya kita lebih menguliti Lebih mengupas Disaya Agak serem ya Ya Nah sekarang kita mungkin Mau nanya-tanya sedikit tentang kehidupan pribadi dari SOMAT Sebelum ditanyain kehidupan pribadi dari SOMAT Mungkin teman-teman di rumah Belum pada tahu SOMAT SOMAT ini siapa sih? Terus dia apa sih? Prestasinya apa aja? Itu yang akan kita kupas hari ini? Ya Oke Oke Mungkin dari Memperkenalkan nama dulu Terus apa Pegiatan SOMAT Apa? Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat Selamat hari ini Ya 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 Perkenalkan nama saya SOMAT Saya Umur disebut ini gak ya? Boleh Boleh Umur 33 tahun Sekarang mungkin Aktifitasnya saat ini Salah satu Pegawai di salah satu perbankan Wow Ya Kemudian Apalagi gak ya? Masih single? Single kebetulan masih Asih Mantap Teman-teman di rumah Kali ada yang sedang berjomblo Ya Bisa langsung menghubungi di nomor ini ya Bisa langsung komen di bawah ini ya Oke Setelah kita kupas kehidupannya mati Kita pengen tahu Tadi kan habis nyanyi nih Lagu tadi itu adalah lagu ciptaan dari siapa Terus Terus Judulnya apa Ya Kebetulan Lagu tadi itu lagu ciptaan saya sendiri Wow Keren Judulnya cerita kita Cerita kita Cerita siapa? Kita Cerita iya Nah Terus tadi kan kita Melihat Kita udah dengerin Dengerin lagu dari Mato Udah dengerin lagunya Memang awalnya ini Mato adalah seorang penyanyi atau Atau mungkin punya segudang prestasi yang Mungkin bisa di Yang teman-teman di rumah pengen tahu Ayo Kalau Kalau saya memang sebenarnya Basicnya itu Menyanyi festival Kak Jadi Memang dari Dari awal sudah sering ikut-ikut lomba Nyanyi solo Cuman memang mungkin sekarang Belum tidak terlalu aktif lagi Tidak terlalu aktif Karena Karena mungkin sekarang sudah bekerja Sudah bekerja betul Sudah ada kesibukan yang lain Tapi itu luar biasa loh Maksudnya Sudah tidak lagi aktif di dunia Tarik suara Lebih ke pekerjaan Tapi Ternyata Tetap berkarir Tetap berkarir Tetap berkarir Tapi pengen denger Prestasi-prestasi apa aja yang pernah di Prestasi 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 kalau mau disebutkan satu-satu bisa Gak cukup Gak apa-apa Gak apa-apa Yang sombong-sombong aja Yang tinggi-tinggi aja yang disebutin Ayo Yang paling saya banggakan itu Saya juara satu studio vokale Oke Pas dulu dah Juara satu juga Juara juga Juara satu studio vokale air dari Makassar Itu tahun 2007 Kemudian Juara satu bintang radio Perwakilan Makassar Untuk Selanjutnya Selatan Tahun 2011 Kalau tadi kita sudah mendengarkan Kita sudah tanya-tanya kabar Kita akan masuk ke Pada pertanyaan inti kita Tentang 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 Lalu cerita kita Oke Pertanyaan pertama Ini Single keberapa Mak Untuk lagu yang tadi Yang barusan itu Judulnya cerita kita itu single kedua Oh Berarti single kedua Sudah dinyanyiin dari tadi Kita pengen nanti denger single pertama dong ya Jadi ya sebentar lagi Oke Oke, single kedua ini cerita kita apa sih, Mat? Isi lagu itu bercerita tentang apa? Kalau untuk tentang lagunya sih, mungkin ini bisa dibilang pengalaman pribadi, Kak. Jadi ini lagu, ya mungkin perjalanan perjalanan, kisah cinta. Oh, kisah cinta. Berarti sekarang soulmate ini gak jomblo lagi? Sudah ada pasangan ceritanya, karena perjalanan cinta. Masih gak? Tapi itu jangan di mula, Kak. Terpaksa di bu, Kak. Nanti jomblo jadi buat temen-temen yang nonton acara ini, dan merasa klik, bisa langsung dikeluarkan di bawah. Nomor kita akan kita sempitkan di video. Oke, oke. Ceritanya sih lebih kepatlahan, Kak. Mungkin seseorang yang sangat mencintai pasangannya, cuma mungkin sulit melupakan. Dan itu gak susah ya? Apakah susah atau enggak dalam menulis lagu itu? Karena ini pengalaman pribadi. Proses pembuatan liriknya. Untuk proses pembuatan liriknya mungkin karena kembali lagi pengalaman pribadi ya, jadi gak terlalu susah. Tapi berbicara tentang masalah putus cinta, atau kepercintaan, sebenarnya ini sangat sering kita, yang terjadi di luar sering sekali. Sangat umum. Dan kembali tergantung orang-orang mau mengarahkan kemana. Ada yang mungkin dengan betul-betul jadi patah hati beneran, ada yang bisa mengarahkan, menciptakan sesuatu. Menjadi sesuatu yang lebih baik lagi. Ternyata adalah orang-orang yang punya talenta yang bagus. Jadi mungkin patah hatinya dibawa ke arah yang positif. Iya. Kalau misalnya yang negatif, bunuh diri. Jangan dong. Itu jangan diikuti. Oke, berbicara tentang lagu cerita kita, ciptaan dari Solmat. Pasti ada. Selama pembuatan dan proses pembuatan lagu tersebut, pasti ada kendala. Dari pembuatan dari awal. Bagaimana sih teman-teman di rumah pengen tahu mungkin? Mungkin kalau soal kendala kayaknya, memang awalnya lagu cerita kita ini, saya bikin itu sudah dari tahun lalu. Ya, sudah dari tahun lalu. Kemudian sempat main-main gitar, sambil tulis-tulis liriknya. Kemudian akhirnya jadi satu lagu. Saya coba kirim ke KAI-AN, ke Yedi Production. Wow. Itu saya terima kasih sekali sama Yedi Production. Musiknya keren banget. Gak pake peres kan? Itu gak pake peres. Hahaha. Dan akhirnya? Awalnya sih sempat dikirimin musik awalnya, yang mungkin ada yang namanya musisi juga, ada rasa yang kurang puasnya. Jadi ada beberapa hal, beberapa part yang harus dibenahi. itu kejadiannya berulang-ulang sampai jadi lagu seperti yang tadi. Wow. Nah itu prosesnya berapa lama dari proses pembuatan sampai akhirnya tag dan release? Sampai release, Kak ya. Mungkin sekitar, termasuk agak ini sih, agak cepat. Karena sekitar 2-3 bulanan. Kebetulan rilisnya kemarin itu 10 Oktober. 10 Oktober ya. Untuk lagu yang ini ya. Yang cerita kita ini. Dan itu bisa dinikmati dimana aja? Oh, bisa di iTunes, bisa di Spotify, di Jukes, bahkan ada yang TikTok. Udah, udah ada. Udah ada yang gitu ya. Di Rator Musik, kesayangan teman-teman. Oke, nah buat teman-teman di rumah, yang mungkin penasaran seperti apa sih lagunya Solmat, boleh didengerin ya. Kalau tadi kita sudah mendengarkan kendala, proses, dan semua perjalanan untuk lagu Cerita Cinta, ini kita pengen tau lagi nih Man. Karena memang kita orangnya suka cari tau, pengen tau. Kepo. Tapi kita kepo untuk satu hal yang bagus. Sebenarnya ada gak sih kepo yang bagus? Ada loh Kak. Ada ya? Ini salah satu kepo yang bagus menurut saya. Karena kita selalu pengen tau tentang karya-karya ini, karya itu, hasil karya dari ini. Begitu loh. Iya gak? Iya. Iya kan aja ya. Iya kan aja ya. Oke. Kalau untuk lagu Salah Sasaran, apa aja sih kendala yang ada di depan, dijalani sebelum akhirnya proses dan jadi lagi? Kebetulan mungkin saya cerita sedikit dulu, Salah Sasaran ini sebenarnya sudah 10 tahun yang lalu saya... Oh my God! Dan baru... Sebenarnya sudah sempat rilis di beberapa radio-radio lokal di Makassar. Oke. Sekitar tahun 2010. Oke. Itu juga diproduksi sama Kak Ian. Oke. Dari EB juga ya? Iya, EB production juga. Sepuluh tahun yang lalu. Berarti sudah lama berdiri dong ya? Iya. Itu dibilang pengalaman pribadi juga, lagu ini sebenarnya bukan Kak. Ini cuma lagu isen-isen saja Kak. Oke. Tapi akhirnya lagunya bagus ya? Keren. Iya. Keren dong. Ini lagu patah hati. Ini lagu patah hati juga. Tapi lagu patah hati yang lebih positif. Menjadi maksud saya seperti ini. Tidak selamanya patah hati itu harus selalu yang sedih-sedih. Liriknya tetap patah hati. Tapi musiknya itu di aransemen sama Kak Ian itu musiknya lebih happy. Lebih senang. Oke. Satu pertanyaan dari saya mungkin buat soulmate ya. Setiap karya yang kita buat itu pasti ada orang-orang yang mendukung di belakang itu. Apakah keluarga kah? Atau sahabat kah? Atau teman? Yang pasti yang selalu mendukung itu otomatis keluarga. Keluarga ya. Juga teman-teman sahabat ada Kak Dila juga. Kak Ian. Pastinya ya. Mungkin pengen terima kasih untuk keluarga. Boleh biar keluarga pada nonton semua. Silahkan langsung. Disampaikan. Ya mungkin saya pertama-tama saya ucapkan terima kasih dulu untuk Allah SWT. Kemudian untuk keluarga besar saya, untuk papa saya, saudara-saudara saya semuanya, sahabat-sahabat saya, ada Isang, ada Restu, ada Kak Dila juga, ada Kak Justin, ada Kak Ian dan teman-teman dari JB Production sampai single soulmate ini bisa rilis sampai sekarang. Nah, ada satu pertanyaan yang membuat saya penasaran dengan salah sasaran ini. Yang katanya dari 2010 sudah hampir 10 tahun ya? 10 tahun ya. 10 tahun. Sudah didengarkan oleh Radio Radio. Sudah diputar maksudnya. Jadi teman-teman di rumah mungkin sebagian apalagi teman-teman dekatnya Mato mungkin sudah ada yang dengerin. Nah yang menjadi pertanyaan saya, apakah ada perbedaan genre musik di tahun 2010 itu dengan lagu yang sama dengan yang Mato rilis di 2020 ini? Mungkin musiknya di aransemen lebih modern kan. Karena kan perubahan tahun ya. Trend-trend musik juga semakin tahun semakin berubah. Jadi mengikuti trend saja. Oke lah kalau begitu. Mungkin seperti itu pertanyaan kita. Karena kita sudah tidak sabar pengen dengerin seperti apa sih kolaborasi antara Ames dan juga Mato. Jadi hari ini kita ikuti kembali di Backyard Jam with Ames. Oke terima kasih. 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton